Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke, soalan jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara top up Oppo ya Atau isi saldo Oppo melalui aplikasi Brimo, sop Nah, jadi bagi kalian yang punya akun Brimo ya, bisa mengikuti cara ini untuk melakukan top up Oppo Oke, mungkin langsung saja, jadi pertama-tama saya buka dulu aplikasi Oppo yang ada di HP saya Oke, ini aplikasi Oppo saya sudah terbuka ya, disini bisa kalian lihat Oppo Cash saya atau saldo Oppo saya Sekarang adalah Rp75.459 Nah, untuk melakukan top up, langsung saja kalian klik top up Kemudian pilih metode lain Nah, kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih internet atau mobile banking Nah, di bagian ini silahkan kalian pilih Brimo Mobile Scroll Disini ada instruksi cara isi saldo atau cara top upnya ya Oke, jadi instruksinya yang pertama login ke akun Brimo Mobile Anda Pilih menu BRIPA Kemudian masukkan 88099 Kemudian diikuti nomor ponsel Anda katanya Jadi contohnya 8809908 Scan-scan-scan, jadi kayak gitu ya Oke, kemudian masukkan nominal transfer, ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi Disini ada catatan minimum top up Rp20.000 ya Kemudian biaya top upnya adalah Rp1.000 Oke, so, biar nggak bingung-bingung lagi Kita langsung buka aja aplikasi Brimo-nya ya Oke, ini saya langsung buka aja aplikasi Brimo Nah, ini sudah masuk ke halaman login ya Disini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password ya Nah, username dan password ini adalah username dan juga password internet banking kalian ya Internet banking BRI kalian ya Oke, langsung saja saya masukkan disini Dilanjutkan dengan password Nah, jika sudah dimasukkan semua username dan password Silahkan langsung saja kalian klik login Nah, akan muncul seperti ini Kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih BRIPA Oke, disini silahkan kalian pilih sumber dananya terlebih dahulu Disini saya pilih yang dari BRITAMA Rekening utama saya Kemudian di bagian nomor pembayaran ini Nah, silahkan kalian masukkan Kalau muncul seperti ini, pilih masukan baru Seperti ini ya Oke, nah kemudian silahkan kalian masukkan di bagian nomor pembayaran ini 88099 Kemudian diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Oppo ya Jadi 88099 08 Oke, ini nomornya sudah saya masukkan ya Dipastikan sekali lagi harus benar nomor pembayarannya Ataupun nomor BRIPA-nya Langsung saja saya klik lanjut Nah, kemudian disini muncul ada nama pemilik rekening Ini bisa kita simpan untuk transaksi selanjutnya Oke, kita aktifin saja simpan untuk transaksi selanjutnya Saya namain disini top up Oppo Oke, nah nanti akan masuk ke daftar tersimpan yang ini sob Jika kita centang di bagian simpan untuk transaksi selanjutnya ya Masuk ke bagian ini nih Ini saya pernah top up dana disini Top up sopipi juga pernah Jadi nanti akan masuk ke sini Oke, saya centang saja Kemudian langsung saja saya klik lanjut Berhasil disimpan Klik OK aja Kemudian klik lanjut kembali Nah, akan muncul seperti ini Disini ada sumber dana dari rekening utama Ada nomor pembayarannya atau nomor BRIPA-nya ya Nah, nomor pembayaran atau nomor BRIPA ini Kita dapat dari aplikasi Oppo tadi ya Kemudian ada nama pelanggan Ini adalah nama saya yang tertera di aplikasi Oppo ya Kemudian institusinya Oppo Keterangan sukses Nominal bayar Nah, di bagian nominal bayar ini Silakan kalian masukkan jumlah top up yang ingin kalian lakukan ya Ini minimal Rp20.000 katanya tadi Dengan admin Rp1.000 ya untuk saat ini Oke, saya langsung top up saja Sejumlah Rp52.000 Saya kosongkan semua ya Di bagian kode promo bayar dan juga deskripsi Karena ini nggak harus diisi sebenarnya Cuman opsional saja Oke, langsung saja saya klik konfirmasi Nah, akan muncul layar konfirmasi seperti ini Nah, di bagian ini silakan kalian pastikan benar ya Mulai dari sumber dana Nomor pembayaran atau BRIPA Nama pelanggan yang tertera di aplikasi Oppo ya Pastikan namanya muncul di sini Yang tertera di aplikasi Oppo Kemudian institusinya Oppo Ada nominal bayar Rp52.000 Ini biaya administrasinya Rp1.000 untuk saat ini Jadi totalnya Rp53.000 Saya klik lanjut Nah, kemudian di bagian password ini Silakan kalian masukkan password internet banking BRI kalian Jika sudah langsung klik lanjut Mohon tunggu Nah, ini transaksi berhasil Oke, ini bisa disimpan sebenarnya Bisa disimpan Langsung saja kalian klik simpan Jika kalian butuh struknya ya Oke, saya langsung kembali ke halaman utama Kemudian saya log out Kemudian saya buka kembali aplikasi Oppo nya ya Nah, disini bisa kalian lihat Oppo Cash atau saldo Oppo saya Sudah berubah ya Sudah bertambah Menjadi Rp127.459 Dari sebelumnya berapa tadi ya Ini sudah bertambah Artinya memang sudah berhasil ya Kita tetap melalui aplikasi Brimo Bisa kalian klik di bagian history Nah, di bagian paling atas ini Ada transfer prom bank BRI Rp52.000 Nah, ini berhasil Oke Nah, mungkin itu saja video dari saya kali ini ya Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bye